Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di review jenis-jenis pisang Hai kali ini yang saya review adalah Hai namanya pisang lempeneng Hai termasuk jenis pisang tanduk ya olahan gitu maksudnya tuh mirip ya tanduk ramat usuk kapas gitu candi hai hal ini namanya lempeneng Hai diolah digoreng dikukus Hai ciri khasnya dia menguning Hai lempeneng itu kalau di diketela itu atau di ubi itu sama agak kuning ya dagingnya tuh sama juga dipisang juga kan karena ini namanya pisang lempeneng dia kuning pelepahnya lihat agak kekuning-kuningan ini mungkin kalau di tempat yang kena cahaya matahari nya full di tempat terbuka dia akan lebih kuning Hai Ciri khasnya itu pelepahnya agak kuning kalau yang usuk gabu itu kan hijau dia berjantung lihat tuh pelepahnya juga kuningan dalamnya tuh nggak merah-merah luar juga merahnya merah kekuning-kuningan tuh dalamnya kuning Hai buahnya juga hijau kekuning-kuningan selain warna yang kuning ciri khasnya bentuk tandanya ini ini nanti dia seperti kail pancing kail pancingnya dia melengkung ke atas ini tuh ini masih muda ya kalau dia tahu ini dari ujung tandan sisirannya nih dia ke bawah terus dia melengkung ke atas Hai nyerang kalau pisang usuk Hai Raja Wale gabu atau rangken itu namanya dia terkulai dari ujung ke sini itu dia nggak naik ke atas dia terkulai kalau usuk yang hijau tuh kapas kalau pisang tanduk botol ya dia turun terkulai tapi dia gana kit Hai jadi dia ciri khasnya meruncing ke atas ini makin kelihatan kalau dia udah tua berisi itu Hai ada jantungnya ingat bukan jenis tanduk yang tidak berjantungnya yang yang tidak berjantungnya cuma tiga sementara itu ya tanduk madu atau tanamnya tanduk sukabumi Hai atau kalau di lumajang itu tanduk agung yang apa sih namanya tahu Hai talun ya Hai tanduk talun kalau nggak salah ya namanya terus tanduk botol yang agak asam satunya lagi tanduk keramat untuk keramat itu miliki tanduk madu rasanya sama manis tapi dia sisinya lebih banyak dan ingat tidak berjantung Hai jadi beberapa orang masih suka karena mungkin dia tidak tahu jadi kadang dibilangnya kalau sisinya panjang itu pisang kapas usuk gabu gitu padahal di mereka tidak tahu aja Hai jadi yang tidak berjantungnya tiga Hai satunya yang agak asam tanduk botol yang dua manis nah yang mirip yang manis Hai adalah candi kalau jatuh timur nah itu mirip kayak tanduk keramat mataduk madu rasanya sama cuma dia ada jantungnya pohonnya sama merah-merahnya nah yang lainnya lempeneng kuning beda ada jantungnya terus ada rasanya juga beda terus usuk gabu rangkenca janeng canggah namanya banyak tuh rajalawe burayut itu hijau gede rasanya juga ada jantungnya tapi nggak begitu manis satunya Hai satunya lagi kastroli gede juga terkulai buahnya itu dibuat dikeripik kalau dipisang goreng kurang begitu enak ada lagi jenis tanduk yaitu Hai goroho saya masukin ke jenis tanduk dia juga ada jantungnya dan hanya buat keripik ya digoreng itu digoreng digoreng yang manis ya pisang goreng yang Hai sementara di Indonesia yang ada di pertanian itu jenisnya itu kalau mungkin di luar negeri ada ya silangan-silangan kayak apa sih di Brazil atau di Amerika Selatan tuh ada nanika ada apa itu mirip-mirip juga ya Raja Nangka tapi ya mungkin hasil silangan dari banyak tandanya rasanya juga saya kurang tahu karena belum masuk ke Indonesia Oke sekian dulu review pisang lempeneng nanti saya review lagi kalau sudah berisi kalau anaknya ya sama kuning-kuning juga lepahnya tuh oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh